Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Andi Ibrahim Masdar, Bupati Polewali Mandar yang diwakili Andi Masri Masdar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar menerima penghargaan Satya Lancana Aditya Karya Mahatfayoda tahun 2022 pada gelaran Puncak Bulan Bakti Nasional Karang Taruna tahun 2022 Rabu 30 November bertempat di Balai Kota Surakarta Andi Ibrahim Masdar, Bupati Polewali Mandar termasuk salah satu penerima penghargaan Satya Lancana Aditya Karya Mahatfayoda tahun 2022 dari 32 orang penerima yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati atau Wali Kota dan Tokoh Daerah Penghargaan ini sebagai bentuk rasa terima kasih pengurus Nasional Karang Taruna dan keluarga besar Karang Taruna mempersembahkan penghargaan Satya Lancana Aditya Karya Mahatfayoda untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap, keteladanan, semangat kejuangan dan motivasi untuk meningkatkan karya bakti dan pengabdian sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di kalangan generasi muda Penghargaan atas karya bakti dan pengabdian sosial bersama-sama dan berkolaborasi dengan Karang Taruna tersebut diberikan oleh pengurus Nasional Karang Taruna dalam bentuk tanda penghargaan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2022 Bertanda tangan, Dr. Haji Didik Mukrianto selaku Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna masa bakti 2020 hingga 2025 dan Sekretaris Jenderal Haji D. D. Sirajudin Timuartakominfo SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV, Media Informatif Pembangunan DAE